Berita artis hari ini, setiap orang punya masalah pribadi, tak terkecuali Randy ke Jairnet. Namun, ada beberapa momen yang membuat Randy enggan menceritakan masalahnya kepada sang istri Lady Nayoan. Gua tipe orang yang, gua tau dia, Lady, sudah punya masalah gede. Jadi untuk gua nambah beban lagi ke dia, itu enggak adil. Ujar Randy saat menjadi bintang tamu podcast Denny Sumargo. Maklum, hubungan Randy dan Lady sebagai pasangan suami istri juga tak luput dari konflik rumah tangga. Ia kemudian bertemu Syahna Sadika dan menceritakan keluh kesahnya. Ayah tiga anak itu merasa nyaman menumpahkan isi hatinya. Lagi masa kelam, yang tau cuma lo, ketemu sama orang yang akhirnya kayak nyambung. Semua, tekanan, yang ada di gua cukup lama, jadi kebayang reliefnya. Lega, kayak gimana? Setelah curhat ke Syahnaz, tutur Randy. Pertemanan Randy dan Syahnaz semakin dekat. Bahkan Randy sampai pada fase tak bisa cerita kepada orang lain tentang masalahnya. Selain Syahnaz hingga akhirnya ia terbawa perasaan. Mereka kemudian menjalani hubungan terlarang. Sulit rasanya bagi Randy untuk mengakhiri perselingkuhan dengan istri JJ Govinda. Meski tahu itu tidak benar, tapi gua di posisi dimana gua saat mau keluar. Gua sudah terlanjur. Gimana sih, lo bisa numpahin? Unek-unek, sama ini orang doang. Otomatis lo ada perasaan. Iya, nyaman, beber Randy. Makanya, ia bersyukur hubungan gelapnya dengan Syahnaz terbongkar. Apalagi sang istri sampai speak up ke media sosial dan publik mengetahuinya. Tak ada jalan lagi selain mengakhiri hubungannya dengan Syahnaz. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.